Halo semuanya, balik lagi di video kali ini, ini ada Epson dengan tipe EPS 400, kita nyalain dulu dengan kode lampunya disini ada lem tipe ELP-ELP96, ini keluhannya itu indikator di lampu merah ya nah ini udah dinyalakan, langsung bunyi kipas yang kencang ya ditunggu, kalau seperti ini ditunggu dulu, kita lihat apakah memang benar lampunya aja yang merah atau temperaturnya juga ikut merah ini kalau untuk Epson sekitar 1 menit sampai indikator nyala merah ini, nanti kan ada merahnya bagian mana, di manual booknya juga ada keterangan rusak bagian mana ini posisi lampunya udah menyala, lem aja temperatur nggak, ya buat kalian yang nanti mau menganalisa perusahaan untuk unit Epson khususnya tipe ini, ditunggu ya sekitar 1 menitan, kalau emang sini indikatornya lampu, kemungkinan besar di lampunya aja, tapi ini belum pasti lampu ya, kalau di lemnya yang nyala kita nanti langsung buka lampunya dulu, dites, dari fisiknya ada kerusakan atau nggak ya, ini kalau udah begini cobut aja lalu dibongkar bagian sini ada daut, pakai obeng yang besar ya, langsung bongkar eksekusi aja dulu ya, dites dengan lampu yang baru ini udah kebuka langsung, cukup dengan satu baut yang disini, lalu disini ada baut 2, dilepas dengan obeng yang besar lagi siapin aja 2 obeng yang satu kecil, dilihat dari sini, kecil itu untuk membuka baut Epson itu kebanyakan bautnya kecil ya, disini langsung kita lihat nah ini saya rasa ini udah fix lampunya yang bermasalah karena di bawah sumbu lampu terdapat tanda fisik seperti itu, ini ini adalah apa, pantulan dari dalam sumbu lampu ya, ini karena lampunya kan ada reflektornya ya, cupnya itu, ini bermasalah ini sebaiknya langsung di ganti aja dulu lampunya, buat langsung ngetes, ini baut ada empat buah ya kekikin aja ya ini untuk lampu originalnya yang bentuknya seperti ini kalau untuk S400 S300 200 serat ya 200-300-400 itu ada dua model ya biasanya yang orinya itu yang modelnya ada besinya bagian belakang kan yang seperti ini ada dua model saya enggak tahu dari epsonnya seperti itu buat teknisi yang sering bongkar epson ganti lampu pasti udah tahu kadang lampunya seperti ini kadang lampunya seperti ini jadi kalau ada yang tanya itu kenapa lampunya beda ya karena ada dua model itu bukan karena apa ya karena emang dari epsonnya ada dua model seperti ini dan seperti ini gitu ya langsung seperti ada itu hanya info aja buat kalian ya yang emang kalau untuk proyektor kan agak semua orang tahu jadi saya kasih info aja ini lepas dulu kabelnya sini kayak gini aja buat mengambil bagian nah ini ini kan nah gini dilepas kayak gini otomatis ini juga pada lepas ya karena saya udah tahu pasangnya jadi biarin aja juga mungkin kalau untuk kalian yang nanti bingung nanti saya pasti tahu suka caranya ini untuk komposisi yang benar seperti apa ini buat melepas bagian pengaitnya ini besi ini tinggal ditekan terus ditorong ke atas ini ada dua-dua kayak gini kita lepas ya yang bermasalah kemudian sini ya mungkin nanti udah pocor nah sekarang langsung kita ganti dengan lampu yang baru perhatikan bagian posisi sentilan ya di soketnya ini ini ada yang besar dan ada yang kecil perhatikan dengan yang bawaan lubangnya juga di housing ya ini besar yang ini yang kecil tinggal di atur aja sesuai lubangnya masukkan bagian soketnya dulu ya karena ini model lampu lampu yang ini bukan yang bukan yang ada pesinya kalau ada pesinya itu kawatnya itu dari depan jadi tinggal dimasukin lewat sini biasanya kalau yang modelnya seperti ini kawatnya itu di batang nah ini tinggal dimasukin ke nah potensi ini seperti ini kalau udah tinggal di Hai kaitkan lagi dengan usia di sini seperti ini jangan ragu baunya harus masuk ya ini sentilan inilah nah seperti ini kalau sudah tinggal kita tutup tapi kan karena bagian lubang anginnya ini untuk pendinginan dari kipas lower ke lampu ini posisikan dulu ini seperti ini ya baru yang besi ini masuk seperti ini ya ini kan besi ini untuk ke bodi bodi housing nah untuk yang ini yang kesini ini karena ini miring bawahnya nih nih miring ini untuk di bawah ya seperti ini untuk sentilan ininya di bawah nah posisikan seperti ini aja nah tinggal dimasukin ke lubang ini ini sentilan ini kalau ini sentilan ini ke sini ya harus pas kita posisikan dan sampai ngeser nah ini masuk lopang di bawah ya 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 seperti ini nah ini nah ini nah tinggal dorong harus bunyi ya tuh ini sudah bekerja maksimal optimalnya jangan sampai besi yang tadi itu menutupi jalur angin ini ya pasang biasanya ada yang dipasang di sini tidak sesuai pemasangan itu menyebabkan lampunya itu putus lagi karena udara yang dari kipas lower itu nggak masuk ke dalam rumah lampu ini untuk pendinginan lampu di sini dihalangi besi tadi itu adalah beberapa karena emang kurang tahu ya ya makanya kurang tahu saya bikin videonya ini yang ini tinggal pasin nah ini bagian ini ditahan karena ini nggak ada baut bautnya itu di kuncinya juga lewat satu loplinya aja di pasin dulu kalau mau dibaut bautnya sebelah sini dulu setelah itu pocok pocok sini ya biar gua aja cukup dulu coca2 terus pocok sini menyilang lah wawnya biar aman itu baut itu selalu menyilang dulu ya nah ini sumbu sudah center di tengah sudah bagus bagian lubang sudah center juga saatnya langsung tes saja ke unitnya sudah mantap masuknya tinggal dipencangkan jangan lupa kalau mau ngetes tutup lampu ini harus ditutup soalnya sering sekali orang beli lampu terus komplain dan bilang lampunya itu tidak menyala setelah dikirim videonya kan saya selalu minta dikirim videonya video saat pengetesannya sampai indekator merah biasanya mana yang merah ternyata lampu tutup lampunya ini belum dipasang saya suruh pasang dulu akhirnya jadi seperti itu itu kesalahan yang paling sering sih orang beli lampu sudah pasang tapi tutupnya belum dipasang ya nggak bakalan nyala karena disini ada switchnya ya karena lampu itu temperaturnya tinggi ini dia emang udah didesain untuk wajib ditutup untuk keamanan seperti ini kita langsung tes nah ini udah langsung nyala ya kita fix lampunya input dulu coba mana HDMI mana VGA coba ya udah nyala udah bagus ya ini hanya lampunya aja udah bagus kalau perlu kalau perlu kalau memang kotor banget harusnya sih di cleaning ya dipongkar total terus dibersihkan dari debu soalnya debu itu rawan banget untuk umur lampu ya ini aja ya bisa saya bagikan sampai jumpa di lain video selanjutnya selamat menikmati